Donat montoknya sudah full proofing, ini siap digoreng Dan di penggorengan pun, donatnya hasilnya mulus dan berwide ring tinggi ya Dan ini hasilnya setelah digoreng, benar-benar menul montok dan hasilnya besar Yang mau tahu caranya, ikutin tips dan trik di video ya Pokoknya jangan bosen-bosen ngikutin resep donat Wildamum, karena kalian perlu coba juga ya Nah ini langsung aja Wildamum campurkan bahan-bahannya Wildamum tuliskan takarannya, juga lengkap ada di deskripsi ya Yang Wildamum pakai kali ini adalah resep donat premium Dimana semua bahan yang kita pakai tentu kualitasnya bagus ya Dan perlu diingat juga, semua bahan cair yang Wildamum gunakan adalah dalam keadaan dingin dari kulkas ya Nah selanjutnya adonan ini kita mixer Wildamum pakai Professional Hand Mixer dari Idealite IL-221B Mixer ini kecil-kecil cabai rawit, bisa memixer adonannya dengan bagus Dan ini dilengkapi overheat protection, agar jika mixernya terlalu panas, nanti dengan otomatis mati sendiri ya Dan jika seperti itu, adonan yang kalian sedang mixer ini bisa juga sambil diistirahatkan Nah adonan sudah setengah kali seperti ini, bisa kita masukkan bahan selanjutnya yaitu garam dan margarin Dan lanjut adonannya ini kita mixer sampai kalis elastis Untuk memixer adonannya sampai kalis elastis dibutuhkan waktu sekitar 15-17 menit ya Bisa juga sampai 20 menit tergantung mixer masing-masing Nah kita lihat margarin sudah mulai tercampur rata ke adonan Nah dalam adonan ini akan menjadi agak lembek ya Tetapi jangan khawatir terus saja kita mixer Karena nanti adonannya ini akan menjadi kalis elastis Tidak lengket di wadah dan juga adonannya sudah terlihat mulus ya Nah kira-kira seperti ini adonan sudah terlihat mulus Juga sudah tidak terlalu lengket di wadah Untuk memastikan keelastisan adonannya Kita bisa ambil sedikit adonan Lalu kita bentangkan Jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek Maka ini sudah kalis elastis ya Selanjutnya langsung aja adonannya Wilda membulatkan Dan taruh di alas kerja Dan ini akan langsung Wilda membagi-bagi Atau timbang Masing-masing berat adonannya Seberat 40 gram ya Ini adalah berat untuk membuat donat reguler Atau donat ukuran besar Yang biasa ada di Dunkin Donut Atau donat Jeko ya Setelah semua adonannya ditimbang 40 gram Kita ambil satu adonan Kemudian dironding Atau dibulatkan ya Pastikan dalam hal meronding ini Permukaannya mulus Dan bagian bawahnya ini rapat Lakukan lagi proses meronding Seperti ini Hingga semua adonan selesai Nah ini semua adonan sudah selesai dironding Kemudian kita tutup dengan plastik Dan kita proofing Istirahatkan kurang lebih sekitar 15-20 menit Atau sampai setengah mengembang Seperti ini ya Selanjutnya kita ambil Satu bulatan adonan Lalu kita gulingkan Atau balurkan ke tepung terigu Gunanya agar nanti ketika kita cetak Tidak lengket ya Nah setelah itu Wilda mom kali ini gunakan Cetakan donat seperti ini ya Ini cetakan donat terbuat dari kayu Nah kita posisikan seperti ini Kemudian donatnya ini ditekan-tekan Atau di degasing Agar udara yang ada di dalam donat keluar Nah setelah bulat pipihnya bagus Donatnya kita bolongi dengan pembolongnya ya Jadi untuk cetakan donat seperti ini Sudah satu set dengan pembolongnya ini Nah setelah itu Kita bisa siapkan tatakan donat Ini tatakan donat emas Diameter 9 cm Kita letakkan donat di atasnya Selanjutnya kita cetak lagi Seperti tadi Semua adonan donatnya Hingga selesai ya Nah setelah donat-donatnya dicetak Dan ditaruh di alas donat emasnya Kemudian ini kita tutup lagi Dengan plastik dan proofing Hingga mengembang 2 kali lipat Untuk waktunya bisa sekitar 1 jam Atau lebih ya Nah seperti ini donatnya terlihat Sudah menul-menul banget Sudah mengembang bagus Ini siap kita goreng ya Panaskan minyak Lalu kita ceburkan donat-donatnya Seperti biasa Wildama menggunakan teknik 2 kali balik ya Begitu tercebur seperti ini Donatnya kita balik untuk yang pertama Menggoreng donat dengan teknik 2 kali balik Gunanya agar tidak muncul gelembung-gelembung besar Pada permukaan atau kulit donatnya ya Jadi si donat nanti akan tetap mulus Nah satu sisinya sudah kecoklatan Ini langsung aja bisa kita balik donatnya Dan kita tunggu lagi beberapa saat Hingga bagian bawahnya juga kecoklatan Baru bisa kita angkat untuk donat-donatnya ya Nah terlihat donat-donatnya menul-menul banget Matang bagus sempurna dengan white ring yang tinggi ya Dan hasilnya pun besar Jadi jika waktu purupingnya pas Maka di proses penggorengan pun donatnya akan bagus Nah kita lakukan lagi proses menggoreng donat Seperti tadi hingga selesai ya Menggoreng donat agar hasilnya bagus Kita urutkan dari yang pertama dicetak Itu yang pertama kita goreng ya Nah setelah donat-donatnya matang Ini bisa kita angkat Dan segera tiriskan pada cooling rack Atau pada tisu penyerap minyak ya Nah ini dia hasilnya yang sudah Wildamam tiriskan Untuk satu resep ini menghasilkan 12 pieces Atau satu lusin donat reguler Dengan 40 gram Dan hasilnya bisa mencapai diameter besar 9 cm ya Nah terlihat donatnya empuk banget Empuknya bisa bertahan sampai 3 harian ya Oke selamat mencoba resepnya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share Wildamam's channel Sampai jumpa lagi di next video Thank you for watching I'll see you next time